oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kita lihat sekarang ini adalah bunga ratna ya bunga ratna ini dikenal juga dengan bunga kenop ya bunga kenop ya di sini kita lihat warnanya apa ini pink ya pink agak marun ya kemudian kita saksikan ada seekor kupu-kupu ini ternyata sedang berkunjung ya oke nah yang ini bunga kenop juga dengan pilihan warna ungu ya warna ungu cantik-cantik ya semuanya bisa ditanam dengan cara menghampar atau grounding di langsung di atas tanah ya dengan seperti ini keindahannya akan tampak jelas mempesona ya oke yang kita lihat sekarang ini adalah bunga zinia ya bunga zinia ini mirip dengan eh bunga matahari bunga matahari yang mini lah ya bunga matahari yang kecil oke seperti ini warnanya rata-rata pink ya nah yang ini bunga pertulasa ya atau krokot kita kenal bunga krokot berwarna kuning indah-indah sebetulnya bunga krokot ini ya tanaman krokot ini termasuk tanaman liar ya tanaman liar namun karena memiliki bunga yang sangat indah jadi para penggemar bunga membudidayakan tanaman ini nah sekarang kita lihat variasi warnanya banyak sekali ada yang pink ada yang merah putih ya kemudian putih agak pink bagaimana nih putih agak pink oke ah ini dia ini kita sudah mengenal sejak lama ini tanaman seperti ini ini kalau masyarakat biasa menyebutnya dengan bunga jengger ayam ya karena bunganya mirip dengan jengger ayam jago yang berwarna merah darah ya seperti ini bunga jengger kemudian yang putih ini bunga apa ini ya seperti bunga yolanda bukan ya Oh kalau pemirsa ada yang paham bisa ditulis di komentarnya saya agak lupa ini nama bunga apa ini warnanya putih ya Oke sampai jumpa Pak